Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi salam sehat semangat dan bahagia saya Master Santo dari LPK Santo Computer pada pagi ini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Aniatul Aisyah dari Tegarjo tentang membuat surat masal atau yang dikenal mail match dimana di dalamnya ada tabel yang berisikan tentang informasi undangan untuk menghadiri suatu acara di suatu tempat dan dibawah ada tanda tangan yang diketahui dan mengetahui untuk lebih jelasnya Mari kita ikuti tayangan sebagai berikut di sini saya masih eh menyampaikan layar kosong masih belum ada ketikannya di sudut kiri di atas disini akan ditulis nomor perihal dan lampiran bagaimana cara membuatnya itu supaya simpel praktis dan cepat kita menggunakan table 3x3 3x3 itu seperti apa pertama kita klik insert disini kemudian ada sel yang paling kiri ini kita ketik nomor kemudian kita tekan tombol tab titik dua tab disini kita katakanlah nomornya 575 garis miring misalnya SC garis miring UND garis miring garis miring Roma 9 garis miring 2021 kita tekan tombol tab lagi maka akan menuju ke sel berikutnya di baris nomor 2 disini ini katakanlah perihal tab titik dua tab misalnya undangan tab lagi lampiran tab lagi disini misalnya eh dua lembar nah sekarang kita tinggal mengatur posisi masing-masing kolom supaya serasi ini kita persempit sampai secukupnya kira-kira sekian untuk titik dua memang lebarnya masih sekian lebar ya tapi kita persempit juga sesumpit-sempitnya sesuai dengan kebutuhan titik dua itu nah langkah berikutnya kita tinggal disini ada simbol di pojok kiri atas dari tabel itu kita klik nanti kita sembunyikan bordernya namun supaya aman disini sudah kita sisipkan satu baris kosong disini misalnya kita persiapkan magelang magelang 29 September 2021 dan seterusnya nanti baru kita isi disini kepada terhormat nah supaya tidak lupa jangan sampai kita membiarkan border yang di atas ini border ini kita klik di pojoknya kemudian ada menu di atas ini ada border kita buang saja no border nah jadinya seperti itu kemudian sementara kita perhatikan di sebelah kanan tulisan YTH titik ini di sini nanti ada nama seseorang kemudian kita enter saja kita kosongkan sementara disitu nanti akan berisi nama-nama orang-orang yang akan kita undang kemudian di bawah YTH ini akan kita siapkan baris kosong juga nanti diisi oleh alamatnya demikian juga yang disini kita kosongkan nanti kotanya di bawah kota disini kita kasih baris kosong maka boleh di enter 12 gitu semacam itu kemudian kita ketik dengan hormat koma kemudian mohon kehadiran nah nanti kita boleh mengulang nama yang disebelah kanan YTH itu disini boleh pada acara yang akan ini selenggarakan pada titik dua nah disini kita akan mengisi hari tanggal tempat jam acara dan seterusnya itu juga membutuhkan semacam yang di atas tadi yaitu kita menggunakan table lagi insert table kita buat 5x6 ini 5x6 perhatikan di pojok kiri itu ada 5x6 kita klik nah disini sengaja kita kosongkan yang sebelah kiri kita biarkan saja nah disini kita isi misalnya hari koma tanggal kita tab disini ada titik dua tab katakanlah ini kalau tidak cukup kita boleh langsung memperpanjang kolom disini sementara kolom yang sebelah kanan memang tidak ada gunanya kita par kecil juga tidak masalah oktober 2021 lalu disini kita kasih tempat tempat tab tab lagi LPK simulasi coding tab lagi kemudian pemateri pemateri tab misalnya masker santok lagi di bawah pemateri misalnya kita kasih dress code misalnya transport hibas rapi dan terakhir disini ada keterangan keterangan ya tadi kurang jam ya boleh disisipkan jam tadi di atas kurang jam ya boleh diganti lah ya misalnya dress code-nya itu di bawah keterangannya dihapus ya jadi untuk menghapus table baris ya kalau kita boleh klik kanan kemudian di sini ada menu delete kita tekan delete row nah hilang dia nah kemudian di antara tempat dan hari tanggal ini bisa kita sisipkan jam ya kita klik di sini kemudian sini ada insert insert ya di sini ada pilihan below above below left and right karena di bawah gampang mengingatnya kalau bahasa Inggris itu ini kebetulan istilahnya hampir sama dengan bahasa Indonesia ya hanya tuh maksudnya atas below above below B bawah gitu aja jadi karena kita akan menyisipkan di bawahnya ya atau di atasnya kita abu atas mat semacam itu ini jembatan keledai supaya kita mudah mengingatnya nah disini kita kasih waktu 2 jam misalnya 1 0 titik 0 0 sampai dengan selesai jembatan kemudian juga pada waktu membuat yang di atas setelah ini rapi baru kita atur lebar dari kolom masing-masing semacam itu lalu disini kita kasih kata akhir misalnya atas perhatiannya kami ucapkan ucapkan terima kasih lalu sebelum lupa jangan sampai lupa ya di sini kita buang juga border-border ini di pojok kiri atas ya ada kita klik saja kemudian ada menu bordernya kita buang macam itu jadi rapi ya jadi rapi nah di bawah itu juga ada hormat kami misalnya yang mengundangkan mengetahui misalnya kita buat tiga kali satu hati-hati ini tiga kali satu tiga kali satu ini kenapa ini nanti diisi untuk siapa yang mengetahui mungkin di bawah setengahnya menyatujui di kanan yang mengundang misalnya ya yang mengundang saya ketik dulu yang mengundang yang mengundang kita tekan enter secukupnya sampai sekiranya cukup untuk mengetikkan tanda tangan nah di sini disini disini kita ketik misalnya Master Santo itu kemudian disini eh ya ikut mengundang tentu kata-kata di dalam setiap ini kita entry di dalam setiap kolom ini bebas sesuai dengan kebutuhan misalnya semacam ini di tengah ini kalau boleh kalau memang perlu dan penting boleh diisikan juga misalnya menyetujui dan sebagainya tapi kalau tidak ya dikosong saja sehingga sudah jadi namun supaya ini rapi perhatikan di mausnya kita singgungkan di garis atas ya kalau kita klik maka akan muncul kayak panah hitam kebawah kita klik saja kita klik kemudian kita bisa atur tata letaknya misalnya disini ada center kita center yang kanan juga kita klik center demikian juga kalau yang di tengah itu ada boleh juga gitu nah sehingga disini kita hanya mengisi dua yang kiri dan paling kanan paling kiri dan paling kanan yang tengah kita kosongkan namun demikian kalau ada silahkan diketik juga nah ada pertanyaan kalau hanya satu kolom apakah tetap tiga kali satu? iya tetap tiga kali satu sementara yang paling kiri kita kosongkan kemudian yang diisi yang paling kanan saja ini trik ya supaya nanti di dalam pekerja membuat tabel memanfaatkan tabel untuk kebutuhan yang semacam ini kita terbantu sehingga produktivitas dan efisiensi penggunaan tenaga dan waktu lebih cepat kita tidak blunder dengan keamburadulan teks lalu yang finishingnya di sudut kiri juga seperti tabel-tabel yang di atas kita klik lalu kita sembunyikan dengan no border selesai jadi surat kita jadi rapi nah lalu finishingnya atau kata akhirnya bagaimana supaya surat ini bisa ditujukan kepada banyak orang supaya nanti ada nama alamat dan kota kita juga butuh bantuan tabel lagi kita butuh bantuan tabel maka ini sementara akan saya simpan terlebih dulu ya supaya nanti aman kita simpan dengan nama misalnya undangan kemudian kita simpan ke folder yang kita inginkan misalnya oke lah sementara kita boleh simpan di folder dokumen kita simpan di dokumen atau folder lain atau ke flashd silahkan kemudian kita save ingatnya diingat bahwa foldernya dokumen kita save udah tersimpan aman ya lalu kita membuat satu file baru cukup dengan ctrl n n dari kata new file ctrl n nah tertayang satu satu lembar kerja baru kita buat tabel lagi dalam contoh ini kita akan membuat tabel tiga kali enam nah di paling atas disini kita ketikkan misalnya nama nama tabel alamat tabel lagi sementara nama saya singkat ya supaya menghemat waktu ahli tab jalan aru nomor lima atau nomor enam terserah kota Ambon misalnya tabel lagi nama saya singkat ya budi jalan beruang di jalan beruang nomor 92 nomor 92 namanya tab bumbu R Grandung tabel lagi disini cici jalan ciremei nomor dua puluh sembilan cirebon Tab lagi didik, misalnya jalan duku nomor satu, misalnya demak. Kemudian edi, jalan elang nomor sembilan. Tab misalnya magelang. Sudah selesai. Ini adalah data-data yang akan kita sisipkan di dalam surat undangan tadi. Ini kebetulan saya hanya membuat lima rekod. Kita mulai mengenai istilah-istilah. Rekod pertama itu Ali, Jalan Aru nomor lima sampai Ambon satu rekod. Rekod kedua Budi, Jalan Berulang, dan seterusnya. Sampai rekod kelima, edi, Jalan Elang, Magulang. Kita bisa membuat lebih dari lima, misalnya lima puluh, lima ratus, bahkan lima ribu pun silahkan. Sesuai kebutuhan. Nah masing-masing rekod itu diwadai di dalam tiga buah field. Field pertama yaitu field nama, field nama terdiri dari Ali, Budi, sampai edi. Field kedua alamat, kemudian field ketiga kota. Nah selesai. Ini data yang akan dipakai oleh undangan tadi. Kita simpan di folder yang sama, itu misalnya yang diundang. Atau terserah ya, nama filenya yang penting mudah diingat. Kita simpan. Save. Selesai. Nah supaya data-data ini bergabung dengan surat tadi, kita aktifkan file suratnya. Jadi jangan lupa mengaktifkan file suratnya, ini sudah aktif. Kemudian kita perhatikan, di atas di sini ada menu mailings. Klik mailings. Kemudian di sini ada pilihan select recipients. Namun sebelum kita memilih ini, perhatikan di daerah pojok kanan di sini. Di sini ada simbol-simbol seperti anak panah ke kiri, ada garis vertikal. Kemudian ada anak panah ke kiri, ada kotak, ada anak panah ke kanan. Ada anak panah ke kanan dan ada garis vertikal. Ada lima simbol. Simbol-simbol ini kalau kita perhatikan, misalnya yang tojok paling kanan ada simbol panah ke kanan dan garis ke atas, di situ ada tulisan next record. Ini next record, kalau kita klik juga bakal, last record ya. Last record kita klik berkali-kali juga bakalan ada efeknya. Sementara ini ada next record, kita klik berulang-kali juga enggak ada pengaruhnya. Lalu kotak kosong putih di tengah ini juga enggak ada isinya. Ini yang namanya go to record, belum bisa dipakai. Demikian juga untuk previous record dan first record. Untuk mudahnya Anda mengingat ini adalah bahwa simbol, 5 simbol ini warnanya masih abu-abu, masih abu-abu ya. Belum bisa diklik. Itu menjadi perhatian yang pertama. Selanjutnya kita lanjutkan pilihan select recipient. Ini artinya memilih sumber datanya. Data yang akan kita pakai itu berada di file mana. Kita klik, kemudian di sini ada pilihan use an existing list. Ada istilah yang lain, yang penting artinya memilih datanya itu berada di mana. Ini text-nya bisa berbeda sesuai dengan versi Microsoft-nya. Kita klik, yang nomor 2 lah paling mudahnya. Klik di sini. Kemudian kita arahkan folder kita tadi di mana. File datanya. Tadi saya kasih nama yang diundang. Di sini di dokumen. Di sini ada tulisan yang diundang. Kita double-klik saja. Supaya menjadi perhatian. Tadi saya katakan bahwa di simbol di sini masih warnanya masih abu-abu dan masih bisa belum diklik. Begitu ini kita double-klik data ini, di sini akan menjadi warnanya biru. Kita coba ya. Double-klik, maka di sini sudah menjadi biru. Dan di sini sudah ada angka 1. Di sini kalau kita klik sudah bisa menjadi 2, kita klik jadi 3, kita klik jadi 4, kita klik jadi 5. Karena tadi 5 data, kita klik lagi sudah tidak bisa. Demikian juga kalau previous ini, kalau kita klik jadi 4, klik lagi jadi 3, klik menjadi 2, klik jadi 1, dan seterusnya. Sedangkan last record, otomatis record terakhir. Kalau ini posisi 1, kita last record, otomatis menjadi record terakhir, yaitu record ke-5. Pada waktu kita berada di record ke-5, kalau kita klik first record, otomatis dia akan muncul record yang pertama. Demikian. Namun belum berdampak kepada text yang di sini. Supaya naskah yang kita buat tadi, koneksitas data dengan ini bisa berdampak terhadap naskah ini, maka tindak lanjutnya kita pilih di sini ada insert match field. Ini ada panah kecil, kita klik saja, maka akan muncul field-fieldnya, nama, klik. Nah di sini ada simbolnya. Kemudian alamatnya, insert match field lagi, alamat. Dan insert match field lagi di bawahnya di sini, kota. Lalu langkah terakhir kita klik previous result. Kita klik, maka di sini nama-nama yang kita ketik di dalam tabel tadi sudah muncul di sini. Di sini YTH Ali, Jalan Aru, nomor 5, Ambon. Misalnya mohon kehadiran Ali, supaya bisa muncul di sini, Ali juga boleh kita sisipkan di sini, insert match field nama. Kepada yang terhormat Ali, Jalan Aru, nomor 5, Ambon, dengan hormat mohon kehadiran Ali. Karena field-nya kita sisipkan di sini juga. Jadi kita bebas menyesiapkan field dimanapun sesuai kebutuhan kita. Nah untuk menjalankan rekod-rekod di sini, ini rekod pertama Ali, kita klik sekali ya, next rekod, otomatis di sini menjadi budi, dan ini budi juga. Demikian seterusnya, rekod 3, cici, cici. Empat, ini didik, didik, lima, di sini edi, edi. Ini rekod kelima. Nah kalau umpama kita masuk langsung ke first rekod, ya langsung klik, langsung Ali di sini. Last rekod langsung di sini adalah edi. Tapi kalau mau satu-satu, previews, previews itu lawan dari next ya. Klik didik, jadi empat, klik tiga, klik dua, klik satu. Demikian kita sudah berhasil mengkonekkan antara undangan, atau naskah, atau teks apapun dengan sumber datanya. Lalu langkah terakhir, jangan lupa karena ini sudah ada perubahan, kita shift ulang, itu cukup ctrl S, atau klik simbol shift di pojok kiri di sini. Demikian yang bisa saya sampaikan menjawab pertanyaan dari Mbak Ani. Semoga bermanfaat juga untuk yang lain. Saya yakin dan percaya video ini sangat bermanfaat. Oleh karena itu, mohon berkenan untuk subscribe, meng-like dan men-share kepada mereka yang membutuhkan, supaya ilmu ini bermanfaat untuk kemasalahan orang banyak. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video-video pembelajaran saya selanjutnya. Saya akhiri, saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, semangat, dan bahagia. Terima kasih. Terima kasih.